Intro Ustadz saya dulu Oh ini muallab Saya dulu Kristen Saya menikah dengan masuk Islam Sementara keluarga saya masih Nasrani Bolehkah saya mengucapkan selamat natal kepada orang tua saya Mohon penjelasan Pak Ustadz Mengucapkan selamat natal Itu sama konsekuensi tiga Yang pertama mengakui Nabi Isa Anak Allah Mengakui Nabi Isa Lahir 25 Desember Mengakui Nabi Isa Mati di Palang Salim Maka ketiga ini bertentangan Oh kalau gitu Ustadz benci non-Muslim Benci Kristen Tidak Saya bertetangga dengan Kristen Saya pernah menyewa rumah orang Kristen Tapi saya tidak ikut-ikutan dalam masalah akidah Wala'ana abidun ma'abatum wala'atum abidun ma'abud Hubungan sosial Hubungan masyarakat Tak masalah Tapi kalau sudah terkait dengan akidah Lakum dinukum Balian Tapi fatwa Syekh Yusuf Kordawi boleh Fatwa Habib Umar bin Hafiz boleh Mereka berfatwani di mana Tengok dulu kronologisnya Syekh Yusuf Kordawi Dalam bukunya Vicky Akoliat Ketika yang itu bertanya orang Eropa Orang Eropa bertanya Di Eropa mereka kaum Minoritas Dan tetangga Kalau dia tidak mengucapkan Merry Christmas and Happy Birthday Sekedar ngetes saja masih sadar Kalau tak dia sebut Merry Christmas and Happy New Year Nanti dia dikatakan Wow you are a terrorist Maka disebutnya Merry Christmas and Happy New Year Maka dengan itu Untuk menghindari tuduhan Apalagi pertanyaan itu setelah 11 September Kasus umat Islam ditekan Jadi kalau ada suatu fatwa Tengok dulu kronologis fatwanya di mana Muslim minoritas Eropa Mereka bekerja disana Cari makan disana Maka dipatuakan para ulama Karena kalian minoritas dalam keadaan darurat Habis peristiwa 11 September Boleh Terima kasih telah menonton